Intro Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola katalog dengan etalasi terbanyak secara nasional. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi kepada Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa di setelah kegiatan E-Purchasing Award tahun 2023 di Surabaya tanggal 29 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menapresiasi pelaksanaan e-katalog dan e-purchasing dalam menekan potensi korupsi di Jawa Timur. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang membuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah. Sedangkan E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Sampai akhir tahun 2023, Pemprov Jatim mengelola 99 etalase tayang sehingga memungkinkan adanya peningkatan transaksi atau realisasi belanja pemerintah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar sebagai penyedia di marketplace mitra toko daring LKPP atau Jatim Bejo. Pemprov Jatim juga membuka 16 etalase pekerjaan konstruksi dan menaikkan nilai transaksi ganti uang dari Rp50 juta menjadi Rp200 juta. Penambahan jumlah etalase tayang telah mendorong peningkatan nilai transaksi pada E-Katalog. Pada periode Januari hingga September 2023, nilainya mencapai Rp1,58 triliun. Hingga akhir 2023, nilai transaksi mencapai Rp3,138 triliun dengan Rp21.371 pesanan. Sedangkan transaksi melalui Jatim Belanja Online atau Jatim Bejo menembus Rp427,7 miliar pada tribulan pertama dan mencapai Rp504,666 miliar pada akhir tahun 2023. Transaksi E-Katalog dan Jatim Bejo di Jatim berperan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat karena E-Katalog diikuti 106.385 produk dalam negeri yang berasal dari 5.573 penyedia. Sedangkan Jatim Bejo diikuti oleh 8.050 pelaku UMKM dengan total 338.379 produk tayang. Keberhasilan tersebut mengantar pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima anugerah pengadaan tahun 2023 kategori pemerintah provinsi dengan nilai transaksi produk dalam negeri terbesar ketiga nasional. Untuk mendorong peningkatan nilai transaksi E-Katalog dan Jatim Bejo serta penggunaan produk dalam negeri di seluruh Pemkap dan Pemkot, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar ajak E-Purchasing Award 2023. Kegiatan ini digelar untuk mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang jasa kebutuhan pemerintah, sekaligus wujud komitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan penerapan produk usaha mikro kecil dan kooperasi melalui sistem E-Purchasing pada pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah. Platform, marketplace, pengadaan barang dan jasa Pemprov Jatim kini telah diperkuat dengan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga transaksi pembayaran atas pembelian barang jasa dapat dilakukan secara online dan terhubung langsung dengan bank jatim serta terintegrasi dengan sistem Direkturat Jenderal Pajak. Pengadaan barang dan jasa secara digital ini juga mengantar Gubernur Jawa Timur menerima Digital Government Award pada SPBS Summit tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Apresiasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diberikan oleh LKPP Republik Indonesia untuk kategori pusat keunggulan pengadaan tahun 2020 dalam bentuk Indonesia Government Procurement Award yang diserahkan oleh Menteri PPN, Kepala Bapenas pada tanggal 18 November 2020.